Bunga sendiri, suku bunga acuan dari BI yang 3,75 itu menurut saya sudah cukup rendah. KPR juga sudah masuk akal rate-nya. Tetapi memang dari segi demand yang belum sembuh benar dari masalah COVID itu. Jadi pembeli-pembeli masih menunda. Tetapi menurut saya di tahun 2021 ini, itu akan ada katalisator yang luar biasa, yaitu vaksin. Nah dengan adanya vaksin ini akan menjadi katalisator utama untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi, maka properti tinggal mengikut saja. Pen up demand atau demand yang tertunda, pembeli-pembeli yang menunda pembeliannya itu, itu banyak sekali. Jadi menurut saya begitu vaksin menjadi katalisator baru, kemudian demand ini, pen up demand-nya akan menjadi realisasi di pasar, itu menurut saya properti akan baik sekali di tahun 2021 ini. Oke, ini hanya karena perkara demand yang belum kembali ya. Tetapi kalau dilihat dari implementasi penurunan suku bunga kredit KPR, ini sebenarnya juga sudah terrefleksikah begitu sejauh ini dengan penurunan sampai ke 3,75 ini Pak Harun? Ya tentu bank masih ada margin di situ. Saya mengerti bank itu tidak bisa menurunkan sampai marginnya itu menghilangkan resiko mereka. Karena biar bagaimanapun waktu masih COVID ini, yang utama yang dipentingkan oleh para konsumen adalah masih kebutuhan utama. Yaitu emergency fund harus ada. Kalau misalnya sampai mereka sakit atau mereka sampai harus masuk rumah sakit karena terkena COVID, mereka harus punya fund, emergency fund yang cukup, yang bisa membackup hidup mereka. Maka itu properti belum menjadi demand atau belum menjadi yang utama untuk mereka, konsumsi kah? Nah itu yang menurut saya yang sampai sekarang masih terjadi. Kalau dilihat dari sisi performa sepanjang tahun 2020 seperti apa sih Pak di sektor properti begitu ya? Baik dari mungkin dari landed ataupun dari residensial begitu ya? Sejauh ini seperti apa dan permintaan terhadap kredit sendiri di properti sepanjang tahun 2020 begitu ya secara performa seperti apa Pak Harun? Ya, jadi kalau kita melihat tadi kan disampaikan bahwa bulan Desember KPR itu menurun dari 3,6 menjadi 3,4. Penurunan itu biasa, turun naik 0,2-0,5 persen itu biasa. Tetapi menurut saya di bulan Desember itu penjualan kita kita rasakan not so bad, cukup baik. Nah itu nanti KPRnya baru akan terjadi di bulan Januari atau Februari. Karena ada juga kan DP yang dicicil 1 bulan, ada yang dicicil 2-3 bulan. Nah ini KPR baru akan terrealisasi bulan Januari, Februari atau Maret. Jadi nanti kita lihat apakah Februari, Maret itu akan terjadi lonjakan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Terima kasih telah menonton!